Intro Guna menertibkan tata kota serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat, Dina Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta kembali melarang warganya untuk memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Imbauan atau larangan tersebut sekaligus upaya untuk menegakkan peraturan daerah atau perda DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis sesuai pasal 22 ayat 1. Dalam perda tersebut dijelaskan setiap orang atau lembaga atau badan hukum dilarang memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. Masyarakat, karena sudah ada, kalau memberi itu jangan di jalan pada tempatnya, kan begitu? Kita punya lembaga-lembaga sosial lah, yang nanti penyalurannya pasti tepat sasaran, gitu kan? Daripada kita memberi di jalan. Kalau tidak ada yang memberi, pastilah pengemis itu nggak ada di jalan, ya kan? Nah mungkin juga kemarin ada fenomena yang ditugu, dia ngemis padahal dia tidak, kakinya utuh, nggak cacat, begitu. Dia pura-pura buntung kan itu. Ternyata dari tempat sini dia pindah, pindah ke sana itu kan ada tuh, di CCTV ya. Nah yang seperti-seperti ini loh, yang apa namanya, masyarakat harus disadarkan. Jadi imbauan kami juga ke masyarakat, memberi pada tempatnya. Jika akan memberi pada tempatnya, maka mereka pun nanti juga akan hilang lah di jalan. Dinas Sosial D.I.E. juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyalurkan uangnya ke lembaga sosial terpercaya daripada diberikan langsung kepada pengemis. Berkaca dari beberapa kasus sebelumnya, bahwa sejumlah pengemis tidak sepenuhnya berasal dari golongan masyarakat tidak mampu. Bahkan, dalam sejumlah penindakan, pemerintah kerap mendapati pengemis dengan penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Maka tidak heran jika profesi tersebut dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi oknum yang malas bekerja. Dinas Sosial D.I. juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan sidak secara rutin untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Pihaknya juga memiliki Asesmen Center Rehabilitasi Sosial atau Balai Rehabilitasi yang digunakan untuk merehabilitasi para pengemis yang terjaring razia dengan memberikan arahan dan pengembangan kemampuan untuk melatih kemandirian sehingga dapat bekerja dengan layak dan semestinya. Dari Yogyakarta, Ani Sanningrum, Adi TV Dari Yogyakarta, Ani Sanjum, Adi TV Dari Yogyakarta, Ani Sanjum, Adi TV